Seorang anggota polisi di Surabaya, Jawa Timur mengalami pembacokan oleh seorang tak dikenal pada Sabtu sore hingga saat ini belum diketahui motif pelaku pembacokan tersebut. Peristiwa pembacokan ini dibenarkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Paul Luki Hermawan saat melihat langsung TKP di Polsek Wonokromo. Menurut Kapolda, kronologi pembacokan bermula saat pelaku menuju layanan SPKT Polsek Wonokromo untuk memberikan laporan. Saat petugas sedang mengurus laporan tersebut, pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah petugas hingga mengenai pipi, kepala, dan tangan. Anggota reskrim Polsek Wonokromo yang mengetahui kejadian langsung melepaskan tembakan dan mengemankan pelaku pembacokan. Pelaku diketahui berjenis kelamin laki-laki berinisial IM. Hingga saat ini polisi dan Densus 88 masih mendalami motif pelaku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.